Baru 2 hari di rumah sakit, udah naik 3 kilo. Kabar tak menyenangkan datang dari artis cantik Aura Kasih. Aura Kasih nampaknya menjalani operasi telinga tulang bocor karena dirinya menjelaskan di sosial media pribadinya. Bahkan, kondisi Aura Kasih kiri tengah di rumah sakit setelah 2 hari menjalani operasi. Aura Kasih pun curhat, ini adalah salah satu efek dari perceraiannya dengan Erik Amar. Buka rahasia umum 3 minggu lalu Aura Kasih membuka ke media kalau dirinya memang bercerai dengan sang suami Erik yang ternyata sudah menghilang. Erik menghilang bahkan beberapa bulan sebelum Aura Kasih membukanya ke media. Sempat menutupi dan merasa kalau dirinya pura-pura bahagia namun ternyata Aura Kasih tak bisa menutupinya lagi. Kali ini Aura Kasih menjalani operasi telinga dirinya menjelaskan ini gara-gara diving. Tapi Aura Kasih pun menjelaskan kalau ini juga salah satu karena dirinya stres pasca dirinya memutuskan bercerai dari Erik ayah dari anaknya. Aura Kasih pun menjelaskan dirinya tak tahu di mana Erik. Menikah dengan Erik 2 kali Aura Kasih menyebutkan pernikahan pertamanya digelar di Bangkok dengan secara sirih dan kedua di Indonesia secara hukum. Aura Kasih dengan Erik digarunin satu orang anak namun ternyata kini Erik menghilang tinggal di Bangkok. Diawali dengan ditutupi Aura Kasih menyebutkan Erik di Bangkok kerja karena pandemi tak bisa bertemu namun kini Aura Kasih membongkarnya kalau Erik memang menghilang dan menjauhi dirinya bahkan tak perhatian atau menanyakan kabar sang anak. Banyak ditanya wartawan dan netizen masalah suaminya. Kali ini Aura Kasih membukanya di sosial media dan menjelaskan kalau dirinya memang menggugat cerai Erik. Setelah Aura Kasih membongkarnya di sosial media Erik memberikan penjelasannya kalau dirinya tetap menyayangi anak-anaknya. Bahkan Erik menjelaskan kalau dirinya punya anak lain selain anak dari Aura Kasih Erik punya anak dari wanita lain yang sebelum menikah dengan Aura Kasih. Seakan tanpa bantai, Erik nampak siap bercerai dari Aura Kasih. Cerai dan ingin fokus kepada kehidupannya dan sang anak Bela Aura Kasih bicara tetap soal orang ketiga dan permasalahannya bersama Erik. Kali ini dirinya tengah sakit bahkan Aura Kasih saat sakit hanya memikirkan sang anak. Sakit tanpa suami bahkan Aura Kasih menjelaskan di sosial media ini adalah salah satu stres karena dirinya terlalu memikirkan perceraian dengan Erik. Nah, aku abis ambil darah dan ini hasilnya. Nanti yang akan disuntikin di rambut yang tengah ya. PRP-nya. Karena rambut itu kan lagi rontok terus pengen nebelin juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!